Wacana lockdown atau penutupan aktivitas dan wilayah untuk bisa mengurangi angka penyebaran COVID-19 masih menjadi polemik di masyarakat. Tapi bagaimana dengan para pelaku pasar? Pagi ini kita akan berbincang bersama dengan Kepala Riset Proses Kapital, Alfred Nenggolan. Selamat pagi, Pak Alfred. Selamat pagi, Maido. Pak Alfred, untuk pelaku pasar sendiri kondisi mana sih sebenarnya lebih membuat nyaman, pelonggaran atau pengetatan? Ya, kalau bicara masalah pelonggaran dan pengetatan, intinya adalah bagaimana memang COVID-19 secepatnya bisa kita kendalikan. Karena memang yang menjadi sumber permasalahan utama adalah pandemi COVID-19. Nah, jadi kalau bicara masalah wacana atau isu pengetatan, kita sudah dua kali mengalaminya. Waktu April 2020 ketika diperlakukan PSBB. Itu IISG kita koreksi 3,8 persen dalam dua hari. Waktu itu November tanggal 11, ada juga isu pengetatan PSBB di Jakarta. IISG kita terkoreksi di atas 6 persen dalam dua hari. Nah, jadi kalau bicara masalah isu pengetatan, memang sangat sensitif bagi pasar kita. Tapi kalau dilihat, pasar melihat bahwa dengan adanya pengetatan, artinya itu menunjukkan bahwa memang COVID-19 kita relatif cukup berat. Jadi, indikasi itu yang dilihat oleh market. Tapi ketika diperlakukan pemberlakuan PSBB, pasar juga akan melihat bahwa yang melatar belakang kebijakan ini adalah usaha untuk mengendalikan COVID-19. Kebijakannya ya. Bang Alfred, kalau misalnya lockdown kembali diberlakukan seperti awal COVID lalu, kita katakanlah Maret dan juga April 2020 lalu, apakah investor sudah siap? Kalau bicara siap, tentu siap. Siap, oke. Tinggal bicara masalah tadi bahwa pasar akan menunggu bagaimana respon pemerintah selanjutnya. Karena tentu dengan adanya PSBB, sulit untuk bisa mendorong pemulihan ekonomi secara lebih cepat. Oke. Kalau yang diinginkan oleh investor itu pemerintah harus apa sih? Kebijakan yang seperti apa yang investor inginkan yang dilakukan oleh pemerintah? Respon yang cepat bagaimana COVID bisa dikendalikan. Respon cepat ya. Dan memang untuk saat ini berbeda dengan kondisi di November atau di April. Karena pasar melihat bahwa saat ini proses vaksin tetap berjalan. Jadi, kalaupun misalnya pemerintah mau tidak mau, tidak ada pilihan ketika melakukan PSBB, pasar tetap melihat ini sebagai sesuatu pilihan yang memang tidak bisa dihindari. Karena memang fokus atau yang menjadi harapan adalah bagaimana COVID ini bisa selesai dengan cepat. Oke. Berarti respons cepatnya ketika diambil kebijakan untuk pengetatan, untuk bisa mengetatkan kembali kemudian aktivitas masyarakat di luar sehingga bisa menekan angka COVID-19. Tapi tentunya tidak dalam waktu yang cukup lama ya. Respons yang cepat yang dibutuhkan oleh para investor. Iya, tentu. Karena kita berpacu dengan waktu, berpacu dengan speed re-casting ekonomi negara-negara lain. Ya, jangan sampai kita tertinggal. Oke. Yang sudah melakukan respons cepat dan juga pengetatan di awal COVID-19 kita jangan sampai ketinggalan ya. Tapi Bang Alfred, kemana mereka akan mengalihkan investasinya para investor ini? Iya, kalau dalam kondisi seperti ini kan faktornya ke market. Sentimen-sentimen market. Jadi bisa dibilang hampir semua instrumen akan terpengaruh. Makanya kalau dalam posisi ini biasanya ini lebih kepada faktor market sehingga memang posisi cash yang lebih bagus. Oke. Oke. Bang Alfred, pergerakan burusan ini kan cukup fluktuatif kemudian juga cukup sensitif terhadap yang namanya pelonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Di Jakarta juga cenderung melemah sejak pekan lalu bahkan ya Bang Alfred. Bahkan hari ini posisinya dibuka 5.800. Penyebabnya apa sih? Ya, penyebabnya tadi kalau kita lihat memang kekhawatiran pasar akan adanya PSBB. Karena tadi meskipun latar belakangnya bagus, tapi pilihan PSBB membuat pasar melihat bahwa aktivitas bisnis atau ekonomi akan kembali turun dengan adanya aturan ini. Oke. Oke. Itu aja Bang? Nggak ada yang lain? Ya, faktor yang lain memang karena memang sentimen faktor eksternal ya. Kalau kita lihat juga bursa-bursa regional Asia juga koreksi juga cukup dalam. Karena memang agenda terbesar ke depan adalah bicara masalah sepertensum atau rencana penarikan likuiditas yang dilakukan oleh Bank Central Amerika. Oke. Nah, ini memang menjadi isu besar ke depan, menjadi tantangan bagi negara-negara seperti kita. Oke. Eksternal, internal? Mana yang lebih dominan Bang Alfred? Untuk 1-2 hari ini kita melihat sentimen internal atau domestik khususnya tadi bicara masalah wacana pemberlakuan PSBB. Pemberlakuan PSBB, PPKM Mikro ini menjadi sentimen kuat ya. Kalau sentimen apa sih sebenarnya bisa membuat investor bisa kembali yakin lagi untuk masuk ke bursa? Ya, kalau kita lihat perbaikan dari angka pandangan COVID-nya ya. Artinya ada penurunan dari misalnya kasus baru dan terus berjalannya proses vaksin bahkan bisa lebih cepat. Kalau ada penurunan kasus kemudian juga nanti program vaksinasi bisa rampung lebih cepat sehingga membuat kekebalan komunal ini bisa lebih cepat akan bisa menjadi satu sentimen yang positif buat para investor juga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terima kasih Bang Alfred, Kepala Risa dari Prost Capital, Alfred Nenggulang sudah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis pagi hari ini. Sehat selalu Bang Alfred. Terima kasih Bang Dal. Pagi. Dan saudara kami tutup Kompas Bisnis sampai di sini. Tapi jangan kemana-mana karena usaha jeda. Nanti sampai 2-3 pagi akan kembali dengan informasi.